Selamat datang kembali ke channel ini Pada video ini kita akan membahas bagaimana membuat komputer kamu silent Gak ada suara sama sekali Coba kamu dengerin sekarang Gak ada suara sama sekali Nah, caranya itu gimana? Mungkin kalau misalnya kamu emang suka membuat silent Kamu mungkin udah ketemu-ketemu Oke, kamu harus ganti fan-nya dengan fan noctua kek Dengan fan be quiet Apakah itu bener-bener silent? Tentu enggak Mungkin kamu melihat solusi lain yang mungkin sebenarnya hampir tepat Video dari Linus Tech Tips yang memberikan Oke, daripada kita taruh di tempat yang sama Atau di kamar yang sama Kalau misalnya kamu Kita keluarin aja komputernya Kita menghubungkan dengan Seenggaknya kalau dari Linus Yaitu Thunderbolt Kemudian dari Thunderbolt Akan dihubungkan kepada Thunderbolt dock Yang akan digunakan Untuk USB HDMI dan lain-lain Apakah itu sebenarnya bisa kita gunakan? Tentu bisa Kalau kamu kaya Tentu Kebanyakan orang Gak bisa seperti itu Aku juga gak bisa Jadi cara aku kayak gimana Kita pecah dulu Masalah ini Sebenarnya untuk membuat komputer kamu itu jauh Dari kamar kamu Kamu membutuhkan apa sih? Yang pertama Communication Dan Human Interaction Dan Human Interaction itu Harus lengkap Jadi apa Human Interaction Yang biasa kamu lakukan ke komputer? Pertama adalah monitor Jadi kamu harus bisa Mengirimkan data sinyal video Dari komputer kamu Ke monitor di depan muka kamu Kedua Ada keyboard Kamu harus bisa Memberikan input Melalui keyboard Ketiga Adalah mouse Untuk kamu bisa Pointer Mengetik Mengklik Dan lain-lain Yang keempat adalah Interaction line Seperti suara Dari headset Speaker Atau mungkin kamu punya gamepad Ada Dua sebenarnya Hanya kamu perlu dua Untuk bisa Memenuhi semua ini Yang pertama adalah Display Display itu sangatlah mudah Teknologinya itu Udah sering dibahas Dan sering muncul Dan mungkin Kemungkinan kamu juga Udah tau Yang pertama adalah Untuk display Kamu bisa Beli ini Jadi ini HDMI kabel Dengan Active Optical Cable Nah Bagusnya ini adalah Sekarang kamu Bisa lebih jauh Apakah ini menambah latency Tentu Iya Menambah sedikit Semakin jauh itu Semakin ada latency Tapi apakah kamu berasa Perubahan latency itu Tentu enggak Kamu gak bakal berasa Kamu main game Gak bakal berasa Kamu ngedit word Gak bakal berasa Kamu browsing-browsing aja Gak bakal berasa Yang kedua Nah ini masalah yang pelik Dari extension Atau kita menjauhin Komputer kita Ini masalah yang ribet Ini dia kenapa Linus memilih untuk Thunderbolt Thunderbolt Extension Karena USB itu Sangatlah sulit USB itu terdiri dari Seingat aku 8 kabel Yah 8 kabelnya itu Tipis-tipis Dan dia Untuk jarak 3 meter 5 meter Itu sudah sulit Nah Jadi bagaimana caranya Ada solusinya Solusinya itu Diberikan oleh Wiretack Wiretack Atau Ya Nama-nama lain Nah Ini dia Memberikan solusi USB 3.0 Extension Hingga 25 meter Nah sebenarnya Bagaimana caranya Si Wiretack ini Bisa melakukan itu Caranya adalah Dia memakai USB Yang powered hub Jadi semua hubnya itu Diberikan Diberikan listrik tambahan Dari terminal yang terakhir Jadi ini sebenarnya Adalah USB hub Yang berantai Nah Kalau yang aku punya Yaitu 20 meter Dia itu memakai 4 USB hub Dan menurut aku Dia Tiap 5 meter Akan berkurang USB hubnya Satu per satu Jadi kalau aku Rekomen Kamu jangan beli Yang 25 meter Dengan Y5 USB hub Kenapa? Karena kalau misalnya Kamu Y5 USB hub Maka pada terminal Akhir Kamu hanya bisa Mencolok sesuatu itu Kamu gak bisa Extend Menjadi USB hub lagi Sehingga kamu bisa Mencolok 4 device Atau yang lain Karena Kamu harus tahu Ada batasan USB hub USB hub Pada Windows Itu dibatasi 5 Jadi kalau misalnya Kamu sudah Kepakai 4 Mungkin kamu berpikir Oke Berarti aku bisa Tambahin satu lagi USB hub Hati-hati dulu Karena USB hub itu Berbeda-beda Kebanyakan USB hub yang sedikit Mungkin hanya 2 Atau 3 Atau 4 Mungkin itu sama Dia hanya terdiri Dari 1 USB hub Sehingga kamu bisa Sambungkan Dan kamu bisa pakai Tapi beberapa USB hub Seperti yang 6 7 8 Itu biasanya Terdiri dari 2 USB hub Jadi kamu Ketika kamu Colokkan Dia akan muncul Ini tidak support Karena USB hubnya Lebih dari 5 Nah itu dia masalahnya Masalah lain juga muncul Ketika Kamu memiliki device Seperti SD card reader Yang memiliki 2 slot Yang bisa dibaca Bersamaan Ketika kamu colok Itu dia akan Dianggap sebagai 2 USB hub Yang Satu-satu Dua-duanya itu Memiliki Satu koneksi Mungkin SD card A SD card B Itu masalah juga Untuk komputer Kamu sekarang Jadi Dengan Kelemahan-kelemahan ini Yang bahkan Sampai sekarang pun Aku juga mengalami Kelemahan ini Apakah ini worth it Nah ini tergantung Sama kamu Apakah kamu Mau mengeluarkan Uang Yang cukup besar Untuk harga Kamu bisa lihat Di bawah Aku bakal kasih link Itu lumayan tinggi Harganya Apakah ini worth it Buat kamu Kamu yang harus Tentukan Kalau misalnya Menurut kamu Ketenangan Dengan tidak ada Suaranya Komputer Itu sangat Bagus Dan sangat worth it Tentu kamu Bakal melakukan ini Tapi kalau menurut kamu Ya ini terlalu mahal Dan aku juga Ngapain dulu suaranya Oke Tentu ini gak worth it Sekian Dari video ini Semoga kamu Seenggaknya bisa Mendapat informasi Sesuatu lah Informasi tambahan Bahwa sebenarnya Kamu bisa Extend Komputer kamu Sehingga kamu Gak merasa Keberisikan sama sekali Dan semoga Kamu suka Dengan video ini Kamu bisa like Subscribe Ya Emang banyak minta Mohon maaf Oke Terima kasih Semoga kamu Menonton video-video Selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax